Ibu, Ibu, diam lah, diam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Fa'adal hajja wal amrata lillah Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu ma syaitalah Wa ashadu anna sayidana wa nabiyana muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'na Allahumma wa salli wa sallim wa barika ala sayidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Qala rabbi syrahli sadri Wa yasirli amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli Wa ja'alli waziran min ahli Subhanaka la ilma lana Illama alamtana Innaka anta alimul hakim Sadakallahul azim Adratil mukarramin wal mukarramat Para bapak dan ibu Jamaah majlis walimatus safar Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Tamu Allah dan tamu Rasulullah Ibu tisah yang insya Allah Tanggal 11 bulan 11 2011 Nah 2000 Berarti masih hidup ini ya 2023 insya Allah Akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah Kita doakan bu Ibu tisah biar Allah kasih panjang umur Allah kasih kesehatan Perjalanan ibadahnya lancar Pergi dan pulang selama Kembali ke kampung halaman bala umroh mabruroh Amin Dan dapat jodoh Amin Kencang disini Bukan kesel Amin ya Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita Yaitu Bapak Haji Minah Kita doain juga biar panjang umur Sehat walafiat Dan bisa nyabak lagi ke Mekah Amin Amin ya Rabbah Yang juga sama-sama kita hormati Guru kita Al-Mukarramah Ustazah Asmawati Dan para guru-guru kita yang lain Kita doakan guru-guru kita semuanya Biar pada sehat Panjang umur Biar bisa cepat datang ke Mekah dan ke Madinah Amin ya Rabbah Para Bapak dan Ibu Hadirin dan hadirat sekalian Jamaah walimah tussafar Yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah hari ini Kita sama-sama duduk di majlis ini Dalam rangka mengiringi doa Hari ini kita doain Ibu Tisa Insyaallah Bulan depan Tahun depan Kita yang didoain Pengen gak Bu? Pengen gak? Yang pengen tunjuk tangan Pengen banget atau pengen aja? Cuan-cuan punya cuan Itu masih pada lebar Salah Bu Salah siapa Bu? Pak Ibu sekalian Biar kita ketularan sama Ibu Tisah ya Mari sama-sama kita awali Majlis kita ini dengan kita bertasbi bersama Subhanallah Ayo Pak, semangat Walailah Walallahu akbar Walahawla Baikku Baikku Semangat Terus Subhanallah Walhamdulillah Walah Alhamdulillah Walah 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 Wajah Ilah Alhamdulillah Satu kali ibu ya Subhanallah Semangat Semangat Maksudnya biar masuk Youtube ya Ilah Walah 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 Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masyarakat Kampung Luwung Udah pinter kasbehnya Dan nanti kalo nyampe ke Mekah Udah ga pake dihajarin Udah bisa semua Yang belum bisa apa Cuannya cuannya ku ya Insya Allah Para bapak dan ibu Hadirin dan hadirin sekalian Kesempatan kali ini Saya sampaikan Tiga poin aja bu Berapa bu Panjang apa pendek Mau pandang mau pendek Mau panjang mau pendek Di rumah emang kurang panjang Masih minta panjang juga ya Tiga poin ibu sekalian Sabar sebentar ya Yang pertama Ibu Tisah ini Akan berangkat Untuk memenuhi Perintah Allah Ya Apa perintahnya Wa'atimmul hajja walhamrata lillah Jadi ibu Tisah menjalankan Perintah Allah Yaitu melaksanakan ibadah umrah Karena ini perintah Allah ibu Saya udah pesen banget Maren pas mana sih Ya sama ibu Tisah Jangan dirusak Ibadah umrahnya Dengan apa bu Sekarang orang kalau tolak sambil selfie Banyak Amat saya gak boleh Jangan Orang tolak Sama seperti orang sholat Kalau ibu sholat Allahu Akbar Hai guys Gua lagi sholat Sah gak tuh? Saya bilang sama putih Saya bilang sama putih Besok kalau tolak Jangan main HP Ibadah umrah Jauh-jauh Dari Kampung Luung ke Mekah Ibadah umrah Ninggalin anak Ninggalin keluarga Ibadah umrah Ninggalin Kampung Haraman Ibadah umrah Biayanya mahal Yang kita cari Adalah umrahnya mabur Bagaimana bisa mabur Kalau Nyampe depan Kak Bapak ada apa? Nah pada selfie Banyak gak sekarang bu? Banyak Na'uzu Bila Jangan Ya Karena ibu Tisah ini Kata Allah Wa'atimu Sempurnakan Ibadah umrahmu Ibu Tisah Kalau orang Sempurna Ibadah umrahnya Niatin lillahi ta'al Makanya kata Allah Wa'atimul haja Wal'amrata lillah Niatin lillah Nanti mak pulang umrah Mau dipanggil haji kek Mau kagak kek Itu urusan kecil Yang mahal Ibu Tisah Udah bisa datang Kedepan Baitullah Udah bisa datang Kedepan Ka'bah Dari Kampung Luung Ka'bah jauh apa deket? Jauh Kalau ibu sholat Ka'bah di depan mata Apa jauh? Jauh Besok Ibu Tisah Ka'bah di depan Makanya kata Allah Wa'atimu Sempurnakan Biar ibu Tisah Sempurna Ibadah umrahnya bu Hari ini kita doai Tadi udah dibaca Ratibul Haddad ya Bismillahilladi Layadurru Ma'asmihi Syai'un Fil'ardi Walafissama Wa'ahuasami'un Nah itu tadi udah kita baca tuh Insya Allah Bapak ibu sekalian Bismillah Dengan Bismillah Layadurru Tidak akan mendapatkan Malapetaka Tidak akan mendapatkan Bencana Tidak akan mendapatkan Kesulitan Tidak akan mendapatkan Mudor Ya Syai'un Sedikitpun gak ada Makanya kenapa Bapak ibu sekalian Kalau ada orang Umrah Ada orang Haji Dibacain Ratibul Haddad Bismillahilladi Layadurru Ma'asmihi Syai'un Gak ada sedikitpun Layadurru Gak ada mudorak sedikitpun Fisama'i wal'at Baik di langit Maupun di Bumi Insya Allah Ya Ibu Tisa besok dari sini Berangkat Ke keyayasan saya Dari keyayasan saya Berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta Dari Bandara Soekarno-Hatta Sembilan jam lebih Bu Di atas pesawat Bisa selamat Bisa gak selamat Betul gak Bu Tapi dengan doa Dan Bismillah kita Hari ini Kita minta sama Allah Perjalanan Ibu Tisa Selamat Pergi dan pulang Amin Ya Rabbi Insya Allah Makanya Ketika orang Berangkat Umrah Berangkat Haji Terusin niatnya Semata-mata Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi kalau Allah Sudah perintahkan Bu Insya Allah Ibu Tisa ini Akan mendapatkan Kesempurnaan Ibadahnya Ibu Tisa Akan mendapatkan Pahalanya Besar Dan Ibu Tisa Doa Doanya Asti Allah Ijabah Tuh Amin ya Rabbi Makanya ibu-ibu sekalian Boleh Desok nitip doa Sama Ibu Tisa Ya Ya Yarin ya Allah Hari ini Saya baru Bisa nitip doa Insya Allah Tahun depan 2024 Saya ya Allah Yang langsung Berdoa Sendiri Maaf Ya Bismillah Karamak titip aja dulu Ya Titip doa Bu Tisa Doain saya Bu Tisa Doain saya Biar saya bisa nyabak ke Mekah dan ke Madinah Insya Tuh Yang pertama Yang kedua Ibu sekalian Ibu Tisa ini Bukan hanya pergi umrah Bu Tapi Ibu Tisa ini Pergi berjihad di jalan Allah Ketika Para sahabat Pergi perang Bu Bersama Nabi Aisyah menghampiri Nabi Ya Rasulullah Bolehkah kami Ikut berjihad bersama engkau Kata Rasulullah Apa Boleh Tapi Jihadnya perempuan Bu Ini perempuan mulu ya Jihadnya perempuan Apa Bu Pergi haji Pergi umrah Tuh Jadi Ibu saya tanya nih Bu Bu Ma'wan bawa senjata Melawan Israel di palestina Apa ma'wan umrah Bu Ya kan Pergi ke palestina Bawa senjata Melawan Israel Pahalanya apa Bu Jihad Tapi jihadnya perempuan Pergi apa Haji dan umrah Maka besok Ya Ibu Tisa ini Berjihad di jalan Allah Pahalanya jihad Kenapa ibu sekalian Orang haji, orang umrah disebut jihad Yang pertama Yud'ibu fihil badan Orang pergi umrah, pergi haji Ibadahnya melahi badan bu Ibadahnya capek Ibadahnya berat Makanya untung bu Ibu Tisaf masih apa? Masih muda Masih seger Mau umrah sekali oke Mau umrah dua kali oke Mau umrah tiga kali oke Ya, karena masih muda Emang enak bu Kalau umrah itu yang kayak bu Tisaf Masih seger bu ya Kalau udah nenek-nenek udah aki-aki Ya Bukan hanya ngerepotin diri sendiri Pasti juga ngerepotin apa? Orang lain Makanya selagi kita sehat bu Selagi kita muda Selagi punya apa? Cuarnya Jangan ditunda-tunda Bismillah Berangkat Haji dulu Baru umrah Boleh gak? Boleh Bu Haji dulu Pergi haji dulu Baru pergi umrah Boleh gak? Boleh Pergi umrah dulu Baru pergi haji Boleh gak? Yang kakak boleh? Kakak haji kakak? Ya Jadi kalau ada orang bilang pergi haji Udah pergi umrah Boleh gak? Boleh Gak apa-apa Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i Ibu Orang yang pertama kali umrah Ini Ibu Tisah kan pertama kali ya Pertama kali umrah Hukumnya wajib Sama seperti dia melaksanakan ibadah haji Maka besok Ibu Tisah Bukan mengerjain yang sunnah Karena ada orang bilang Bo ya Umrah paling umrah sunnah Begitu ya Umrah pertama kali Bu Buat umat Islam Hukumnya apa? Wajib Maka besok Ibu Tisah Ngerjain yang wajib Pesan saya Jangan main-main Serius Ibadahnya Sama seperti kita Melakukan sholat Yang wajib Dan yang sunnah Kalau kita serius Ibu Maka insyaallah Apa yang kita lakukan Dicatat oleh Allah Sebagai nilai ibadah Insya Nah Ibu sekalian ya Itu yang pertama Kenapa orang umrah disebut apa? Jihad Karena ibadahnya apa? Berat Yang kedua alasannya Ibu sekalian Kenapa orang umrah disebut jihad? Karena disitu ada Yunfi Kufi Hilmar Orang pergi umrah Udah otomatis bu Infak hartanya Nih Ibu Hari ini Ibu Tisah Nguarin duit gak bu? Nguarin Itu kue Nilai pahala Infak Itu nasi Nilai pahala Infak Itu air Nilai pahala Infak Biaya Berangkat ke Mekah Sampai pulang lagi Semuanya infak Makanya Begitu besar infak yang dikeluarkan Orang untuk menjadi tamu Allah Allah catat sebagai nilai pahala jihad Tuh Alhamdulillah Jadi pahala jihadnya besar Jadi hari ini Ibu Tisah Jangan dihitung Itu Berapa Buat biaya Ratib ya Ternyata gede juga Allah ganti Karena ini nilainya infak Ya Kalau infak Ibu sekalian Udah pasti Berpahal Insya Allah Nah para bapak dan ibu Hadirin dan hadirah sekalian Oleh karena itu Pesan saya Sama ibu Tisah Besok Lagi umroh Biar suaminya dateng Bu Dateng ke Mekah Maka suaminya Kuduk Dibadalin umroh Dulu bu Waktu palisan Pak Haji Minar Umroh bu Kan almarhumah ibu Tini Ya Udah Allah panggil Terus Pas kira nguhafak Dikabarin tuh Eh Pak Lisan Kata Pak Lisan Pak Ustad Itu kata Emak saya dibadalin umroh Paginya kita badalin Bu Malamnya Almarhumah dateng Nemuin Bapak Haji Minar Bapak Haji Minar Belum tau Kalau bininya Udah wafak Pas pagi-pagi Bangun tidur Lisan Lisan Nyalu no kabarnya gimana Pak Lisan bingung Mau dikasih tau Udah mati Dia takut Aki-aki drop Mau kagak dikasih tau Dia nanyain Mbak Mengapa sih Mbak Nanyain Mbak Nenek Nenek lo Mau dateng Malam tidur Sama gue Sekasur Begitu katanya Ya kan Padahal paginya Abis Diumrohkan Maka insyaallah Besok Ibu Tisok Niatin Sekaligus Berangkat Yang hidup Yang mati Bapak Bapak Yang mati Lebih murah Sama orang Sama orang Yang hidup Bu Saya tanya Ibu kalau mau Umrah Cari yang murah Apa yang mahal Bu Ya Tuhan Maham ya Ibu mau pergi Umrah Cari yang murah Apa yang mahal Kalau yang mahal Ya Ibu Tisah Kalau yang murah Almarhum Tuh Murah itu ya Bu ya Tapi enak Ibu sekalian Kalau orang Yang dibadarin Umrah Dia dapat Mahala Umrah Dia gak bikin Dosa lagi Coba Kalau kita Bu yang hidup Ya Berangkat Umrah Belang pulang Aja Di pesawat Udah ngomongin Temen sekamar Tidak usah Dia Allah Saya sekamar Ramadiyah Berak mulu Jolong Jadi belang pulang Udah ngomongin Orang Udah bikin Dosa lagi Kalau dia dibadarkan Bu Udah gak sepertikin Dosa Makanya kalau Ibu Pengen Pahala Umrahnya Gak habis Diapain Bu Diumrahin Ya Enak tuh Makanya Alhamdulillah Ibu sekalian Jadi kalau Ibu Punya orang tua Punya emak Punya bapak Udah mati Belam haji Belam umrah Kirimin badal haji Badal umrah Seneng dia Di alam kubur Bu ya Allah Angkat Derajatnya Allah Bebaskan Dosanya Allah Angkat dari Siksa kuburnya Karena Anaknya Udah ngirimin Apa Pahala Umrah Atau pahala Apa Haji Bismillah Bu ya Insyaallah nih Ibu Tisa Masyaallah Besok Bu ya Pokoknya Kalau berangkat Umrah Haji Ibu Tisa Teneng Yang penting Satu Gak boleh Sombong Walaupun Muda Sombong Tenaga Awas Hati-hati Ya Sombong Kakinya Mulu Sakit Maka jangan Sombong Udah muda Jangan Sombong Ilmu Walaupun Bu Hotelnya Depan Mata Kalau Dia Sombong Gak Nyampe-nyampe Pulang Ke hotel Iya Bener Tempah hari Ada teman Sekamar Saya Yang Satu Bilang Kan ada Aki-aki Aki-aki Kan keluar Disini Saya Di tangan Bu ya Atau Temennya Ki Itu Mesin Depan Mata Ki Kesiang Tuh Ternung Gak Bebas Diintilin Diintilin Emang Depan Mata Masa Gak Tahu Mesin Jalan Aja Begitu Kata Dia Abis Ngomong Gitu Dia Melunyur Jalan Ke Mesin Salah Subuh Berangkat Abis Subuh Gak Pulang Jem Sembilan Pagi Gak Pulang Johor Gak Pulang Asar Gak Pulang Malam Jem Sebelas Baru Nyampe Dia Matanya Udah Merah Nyeker Bu Nyeker Saya Tanya Dari Mana Si Pak Itikap Kata Itikap Bener Iya Eh pas Udah Pulang Baru Cerita Saya Keder Ustaz Gak Ketemu Hotel Dimana Katanya Ya Belangkat Dari Subuh Pulang Udah Jem Sebelas Malam Itu Gara Gara Apa Sombong Ilmu Makanya Makanya Tisah Tenaganya Muda Gak Boleh Sombong Tenaga Kemudian Ilmunya Ada Gak Boleh Sombong Ilmu Disona Kita Saling Tolong Menolong Membantu Alhamdulillah Bu Ibu Tisah Sekamar Saya titip Nenek Nenek Yang kurang Sehat Alhamdulillah Ya Saya Bilang Sama Bu Tisah Satu Ikhlas Niatin Anggap Ini Ibu Kandung Sendiri Dulu Ibu Kandung Kagak Sempet Ngerawatin Bawa Kemekah Ini Anggap Ibu Kandung Sendiri Ibu Tisah Nolongin Satu Nenek Nenek Di Mekah Pahalanya Sama Dengan Dia Nolongin Seratus Ribu Nenek Nenek Nyari Nenek Nenek Seratus Ribu Gampang Gampang Bu Susah Ini Ada Seratus Ribu Agar Nenek 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 Nyari Nenek Makanya Besok Ibu Tisah Ikhlas Dititipin Nenek Nenek Anggap Dia Ibu Kita Maka Allah Kasih Pahala Seratus Ribu Nenek Nenek Ikhlas Nanti Akan Didoain Sama Orang Yang Kita Bantu Ya Allah Tisah Kata Nenek Teriak Lu God Doain Biar Sehat Biar Panjang Umur Biar Berkah Terus Rezaki Lu Banyak Biar Bisa Balik Lagi Kesini Biar Cepat Punya Jodoh Begitu Bu Ya Nanti Didoain Bu Sama Orang Yang Kita Bantu Insya Allah Kalau Kita Sering Membantu Orang Allah Akan Membantu Kita Ya Jadi Kalau Bu Tisah Nanti Ada Kesulitan Kesulitan Apa Maka Allah Akan Tolong Kebantuannya Turun Ini Nih Hamba Saya Yang Seling Orang Orang Lain Makanya Saya Sering Bilang Bu Tisah Besok Berangkat Jadikan Ini Ladang Untuk Menolong Orang Insya Allah Bu Ya Kita Doain Pada Pada Bapak 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 Ibu Hadirin Dan Hadir Sekalian Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Ibu Tisah Jadikan Perjalanan Ibadah Umroh Ini Sebagai Perjalanan Yang Betul-betul Punya Nilai Ibadah Ya Dengan Apa Ibu Sekalian Jangan Siap-siapkan Kesempatan Ini Ya Ibadahnya Maksimal Kemudian Umrohnya Maksimal Ziarahnya Juga Maksimal Insya Allah Ibu Tisah Akan bertemu Dengan Rasulullah Ya Salallahu Alayhi Wassalam Jadi Kalau orang Bu Ketemu Dengan Nabi Ziarah Kemakam Nabi Maka Orang Itu Salmak Dengan Dia Bertemu Dengan Rasulullah Ketika Rasulullah Masih Hidup Jadi Ibu Tisah Besok Ini Ketemu Nabi Nabinya Masih Hidup Ibu Tisah Sampai Kemakam Rasulullah Sampaikan Salam Assalamualaika Ya Rasulullah Ruh Nabi Bangkit Keluar Ngeliat Siapa Umatnya Yang Telah Memberikan Salam Ternyata Siapa Ibu Tisah Kata Nabi Apa Ibu Sekalian Manzara Kabri Wajabat Lahu Safa'ati Siapa Orang Yang Menziarahi Kuburanku Maka Aku Akan Wajib Memberikan Safa'at Untuknya Tuh Alhamdulillah Makanya Besok Insyaallah Bu Suami Dibadalin Ibunya Almarhumah Dibadalin lagi Enggak Pak Ya Bu Istighfarnya Anak Bu Untuk Orang tua Yang Udah Di Alham Kubur Maka Orang tua Akan Allah Angkat Derajat Kalau Anak Anak Almarhumah Ibu Hajat Ini Bu Selalu Beristighfar Buat Almarhumah Almarhumah Lama Lama Dosanya Abis Dosanya Allah Apus Derajatnya Allah Angkat Yang Bisa Dari Masuk Neraka Allah Pindahkan Masuk Dalam Apa Surga Akibat Apa Bu Akibat Istighfar Dan Doa Dari Anak Anak Karena Itu Bu Tisa Besok Jangan Berhenti Berhenti Doain Orang tua Doain Juga Bapak Ibu Terutama Yang sudah Berada Di Alam Kubur Karena Bu 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 Ibunya Nabi Ismail Siapa Ibunya Nabi Ismail Siapa Bu Siti 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 Hajar Siti Hajar Perempuan Bukan Bu Perempuan Siti Hajar Allah Suruh Taruh Di Mekah Waktu Itu Gak Ada Kehidupan Di Mekah Padang Pasir Yang Penuh Dengan Bebatuan Di Mekah Gak Ada Air Tapi Siti Hajar Bu Berkat Usaha Dan Doanya Sa'i Dari Bukit Sofa Kemar Wah Tujuh Kali Balik Doanya Allah Kabul Siapa Bu Nabi Ismail Mendapatkan Keluarnya Mata Air Zamza Itu Bekat Doa Siti Hajar Nah Ibu Ibu Tisah Ini Sama Siti Hajar Besok Ibu Tisah Akan Tawaf Akan Sa'i Yang Dilakukan Siti Hajar Sambil Sa'i Sambil Berdoa Sambil Meneteskan Air Mata Doain Buat Anak Allah Kabul Doanya Yang Sukses Adalah Anaknya Betul Nggak Bu Kita Kan Orang Tua Tiap Hari Tiap Malem Nangis Sama Allah Sambil Berdoa Untuk Siapa Untuk Anak Doa Kita Allah Kabul Yang Ngerasain Enak Siapa Anak Sama Dengan Siti Hajar Siti Hajar Yang Lari Siti Hajar Yang Berdoa Ketika Air Zamzam Itu Keluar Yang Pertama Kali Menikmati Air Zamzam Adalah Ismail Anak Daripada Siti Hajar Nah Besok Ibu Tisah Besok Doain Kita Isi Dengan Doa Ketika Sa'i Isi Dengan Doa Dan Doanya Pasti Allah Kabul Dan Yang Menikmati Doa Itu Pasti Anak Anak Ya Oleh Oleh Keren Itu Mari Sama Sama Ibu Sekalian Kita Bacakan Suratul Fatihah Khusus Untuk Ibu Tisah Allah Kasih Panjang Umur Allah Kasih Kesehatan Berkah Rezekinya Umrah Nya Mabrur Ala Hadini Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyakan A'budu Iyakan Asta'in Udinas Saratul Mustaqim Saratul Ladin Ananta Alaihim Walmatub Alayhim Walam Amin Yang kedua Ibu sekalian Kita kirimin Fatihah Untuk Al-Marhumah Ibu Hajjah Dini Ya Bintong Ma'it Ya Biar Al-Marhumah Allah Angkat Derajatnya Allah Ampuni Dosa-dosanya Allah Tempatkan Kuburnya Radha Min Riyadil Jannah Juga kita doain Fatihah ini Buat Haji Minah Biar Allah Kasih Kesehatan Panjang Umur Bisa Balik lagi Ke Mekah Dan ke Madinah Ala Hadini Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Al-Alamin Rahmanirrahim Malik Yomiddin Iyakana Udwa Iyakana Seta'in Wurdina Saratal Musta'im Saratal Ladina Ananta Alaihim Wa Al-Mantub Alayhim Wa Al-Talin Amin Yang ketiga Bu Pengen Enggak Umrah Bu Baca Fatihah ini Niatin Buat diri Masing-masing Ya Ya Dengan Mu'jizat Dan Tarumah Fatihah Ya Allah Undang saya Untuk Jadi tamu Busukkan niat Busukkan hatinya Ya Allah Karamah Mu'jizat Suratul Fatihah Undang saya Ya Allah Untuk menjadi tamu Niatin Bu Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Bapak Ibu sekalian Mohon doanya Insya Allah Kami berangkat Tanggal 11 Bulan 11 Bulan November Ibu ya Jam 4 Subuh Sudah ada Di yayasan saya Langsung Kita menuju Bandara Di bandara Diterima Jam 7 pagi Ya Jam 7 pagi Kemudian Langsung Masuk Restoran Di bandara Biasanya Saya mabuk Begitu Jadi jam Enggak Kita kasih Nasi kotak Enggak Kita masukin Restoran Makan di Restoran Makannya Presmanan Silahkan Bebas Mau nambah Mau kagak Mau ngopi Mau ngeteh Ada semua Namanya juga Restoran Bu ya Biasanya kan Kalau travel lain Di apa Nasibok Bu ya Kita Restoran Nanti Jam 10 Lewat 45 Kami sudah Take off Terbang Menuju Ke King Abdul Ajis Sampai disana Insyaallah Pukul 6 pagi Ya Kita akan Nginep di Kota Jeddah Semalaman Besok Setelah itu Baru ke Mekah Empat hari Dan kita Empat kali Umroh Biasanya Orang-orang Dua kali Umroh Kita Empat kali Umroh Setiap hari Umroh Hari ini Umroh Besok Umroh Lusa Umroh Besok Lagi Umroh Ya Empat kali Umroh Setelah itu Ke Madinah Dari Madinah Baru Kita akan Kembali Ke Jakarta Tanggal 20 November Sampai Di Jakarta Jam 9 Pagi Dan Insyaallah Sampai Di Ayasan Saya Wafiz Alamin Center Itu Jam 2 Siang Ya Jam 2 Siang Nanti Keluarga Jemputnya Udah Di Ayasan Saya Gak usah Ke Bandara Jauh Jauh Insyaallah Ibu Sekalian Bagi Bapak Ibu Yang pengen Umroh Bersama Kami Kami Akan Berangkat Tanggal 28 Januari 2024 Alhamdulillah Keluarga Besar Kong Haji Minar Sudah Dua Kali Dulu Kong Haji Minar Bertiga Sama Almarhumah Yang Allah Panggil Lebih Dulu Sekarang Ibu Tisaf Insyaallah Besok Ketularan Tetangga Yang Lagi Kita Berangkat Tanggal 28 Januari Yang Pengen Ikut Bersama Kami Silahkan Datang Ke kantor Atau Hubungin Bapak Haji Minar Bisa Nanti Dibawa Ke sana Atau Bapak Ibu Pengen Tahu Perjalanan Kami Pokoknya Buka HP Buka Youtube Klik Nama Saya Nur Anwar Amin Di Youtube Nur Anwar Amin Sudah Kelihatan Semua Tuh Ngapain Aja Kemana Aja Ziaranya Hotelnya Kayak Apa Ibadahnya Seperti Apa Sudah Ada Di Youtube Saya Klik Nur Anwar Amin Nanti 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 Tinggal Lihat Besok Ibu Tisa Berangkat Ibu Tinggal Mantau Di rumah Udah Hari Ini Tisa Kemana Agendanya Apa Kegiatannya Apa Tinggal Lihat Insyaallah Mudah Mudah Hari Ini Juga Disuk Desak Bapak Ibu Tinggal Lihat Kira Kira Muka Gue Di Youtube Kan Yang Enak Nonton Nonton Pasang TV Jadi Nonton Youtube Di TV Jadi Gede Gambarnya Ya kan Hidungnya Gak Kelihatan Yang Duduk Apa Yang Mancung Oleh Karena Itu Ibu Skylian Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Insyaallah Tahun Depan Januari Saya Datang Lagi Kesini Ada Yang Ratif Amin Bu Terima Kasih Hadan Allah Wa Wa Assalamualaikum War Warahmatullahi Wabarakatuh